Direkturat Polisi Air Bahar Kampolri mengungkap penyeludupan benih-benih lobster ilegal di Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan 91 ribu benih lobster senilai 19 miliar rupiah. Polisi awalnya menggrebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang benih-benih lobster dan menangkap 3 orang tersangka di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 19 boks sterofoam atau sekitar 91.246 ekor tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha berhasil diamankan polisi dalam operasi itu. Para pelaku kini terancam pidana 8 tahun penjara. Melakukan penggrebekan di wilayah Bogor, penggrebekan dilakukan di sebuah gudang berukuran sekitar 5x5 meter. Yang awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sana ada aktivitas ilegal, usaha perikanan tanpa izin. Mengamankan sekitar 91.246 ekor benih-benih lobster di TKP. Terima kasih telah menonton!